Welcome to Podcast Obrak, Obrolan Anak Kedokteran Waih, akhir dong Hei, akhirnya kekong Gak siap nih Akhirnya ya, akhirnya kayak Kita kan udah juga pernah nge-podcast tapi lewat zoom kan Online, kurang ya Tapi sekarang itu beneran banget Oh iya, aku pernah liat di Spotify kalau gak soalnya Iya, iya, ada kan Namanya apa? Gak tau ya Tapi kamu upload itu di itu kan, di grup kan? Iya, bener-bener Di grup kan? Iya, ada Makanya aku liat Pede banget itu Kalo bisa di unsend deh Malu gue Gak bisa, gak bisa Tapi anyway, kita gak bakal ngomongin soal kayak gitu-gitu Kita introduction dulu kan ya Mungkin dari lu dulu kan Oke, halo semuanya Halo Azam dan Keiko Nama aku Omar Nama aku Azam Nama aku Keiko Dan disini kita pengen ngobrolin soal yang namanya Fakultas Kedokteran Karena rara cuy, pas kayak gue ngobrol gitu sama mahasiswa lain Itu banyak banget yang kayak Naruh stigma gitu ya Naruh stigma Terus juga Pandangan-pandangan orang ya Karena kepo-kepo kayak, lu kuliahnya sesibuk apa sih kayak gitu Iya sih Yang paling pertama, yang paling sering jadi stigma adalah Anak kedokteran itu pintar-pintar semua Emang gila kan? Dari lu dulu Iya Sebenernya ya Aku ngerasa awalnya itu pintar itu bukan sebuah Apa ya Kewajiban disini gitu Aku ngerasa Rajin itu adalah kunci dari segala-galanya Tapi Tapi Setelah aku liat-liat di offline ya Karena kita sebenarnya online kan? Iya betul-betul Ketika masuk offline aku liat semua anak kok kayak gak ada yang gak pinter ya Iya Di kedokteran Dan yang bedanya cuma antara rajin kayaknya aja Iya Tapi semua pada pinter Betul-betul Ini beneran gak tau Tapi gak tau gimana kalau menurut kalian Gue cukup setuju sih Sebenarnya gini sih Kalau menurut gue tuh Pinter gak pinter tuh kan berarti ada pembanding ya Iya gak sih? Saat lu compare sesuatu berarti ya Ada yang lebih cantik, ada yang lebih pinter, ada yang lebih ape gitu kan Nah menurut gue karena kita udah ada seleksinya di awal Ya kan kalau seleksi gak semua masuk Ada yang masuk ada yang enggak Nah ya pasti yang terbaik dari yang terbaik gitu Jadi menurut gue gue agak setuju sih dengan premis itu gue agak setuju jujur Karena ya gue gak Kalau misalnya gue bilang enggak ah gak pinter gak pinter Kayaknya gue bong Enggak men ada Tapi bener ada yang rajin Ada yang enggak Ada yang jenius mungkin ya Jadi dia gak nyatet juga bagus gitu Tapi berarti kalau gitu Kalau misalkan gue blow on gitu Atau bodoh kali ya Itu bisa gitu masuk ke dokteran Atau at least survive lah Menurut gue bisa sih Bisa sih? Bisa Tapi mungkin fun-funnya buat Mau maju dikit Buat Di sini pasti Soalnya taruhnya masuk ke micnya kayak kegedean gitu sih Nah fun fact mungkin buat temen-temen Yang gak tau kita tuh datang dari 3 angkat yang berbeda gak sih? Oh iya Aku 19 awalnya Ini 19 Jadi itu membuktikan kalau Siapa aja bisa masuk ke dokteran Betul Betul banget Berarti ini sesuai tingkat kepintaran Guys aku gak ngomong apa-apa ya Dia kali pinter Aku harus ngelang 1 tahun Berarti gue Gak tau ya Aku gak ngomong apa-apa ya guys Kalau misalkan orang bilang Mahasiswa kedokteran itu pinter Mungkin pas awal-awal agak Tersandung-sandung gitu ya Oh iya jelas sih Betul-betul setuju Sampai sekarang Sampai sekarang aja Iya ya Susah coy Tapi kita terus angkatan online kan Iya Jadi masih merasakan kemudahan dari segala aspek lah Terus aspek dan sebagainya Iya betul-betul Tapi memang apa ya Sekali lagi ketika gue dulu pengen masuk FK Orang-orang tuh mikirnya kita belajar terus gitu Aku juga mikir gitu juga dulu Kenyataannya? Kenyataannya enggak ya kayaknya ya Bener gak? Kalau kaki gue gak tau ya Kayaknya setiap hari dia belajar Karena anak 20 masih di 20 nih Aku dibu-bulin Tapi semangat enggak-enggak Kalau menurut aku Enggak sih Enggak terus Tapi sering Sering iya bener Menurutku Kenapa? Karena ujiannya sering Iya kan? Maksudnya kayak menurut aku karena Kayak misalnya nih Minggu depan kita ada ujian Minggu depan lagi ada dua ujian Minggu depan lagi ada ujian Minggu depan lagi UTS Coba Jadi kan mau gak mau Kamu akan terus belajar kan Berarti emang tuntutan jadwal juga sebenarnya Iya jadwal gitu Cuman ya tadi Dibalik lagi gitu Ada anak-anak yang rajin Yang emang mungkin dia recall terus Belajar terus gitu ya Ada anak-anak yang sambil podcast Ada anak-anak yang Sambil nge-flop Ada anaknya SKS gitu Tapi kan survive-nge-survive-nya kan Dan sekarang juga ada tipe mahasiswa baru sih Yang muncul Apa tuh? Jualan riso Sama jualan itu Jualan riso Cokoti 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 Iya oke Sensory Sensory Tapi maksud gue Berarti kita tuh di kedokteran tuh gak yang belajar doang Beneran belajar Iya sih Enggak Waktunya belajar akademis Tapi dulu gue pas SMA Itu bayanginnya kayak anak kedokteran tiap hari bawa buku tebel Iya Cuman kenapa ya? Mas sekarang tau gak berapa? Wipet Kesenjangan sosial Asli tuh kayak beda gitu mungkin Dari lu ada yang orang tuanya dokter gak sih? Aku gak Aku gak Surprising Berarti kita termasuk Mudblood kita nih Mudblood Kasta terendah Kasta terendah di kedokteran Tapi nanti mungkin itu bakal kita bahas di Iya nanti Mungkin banyak yang gak tau ya kali Spontan Mantap Tapi ngomongin soal Hokus ke dokteran Itu Selain kita belajar Ada aktivitas lain kan? Kalau lu ngapain aja sih Selain kuliah Aku selain kuliah Ada aktivitas lain kan? Ada aktivitas lain kan?